Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan bimbingan kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Let's go! Berbagai macam pidana yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal. Misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena memenuhi keperluan hidup sehari-hari, dan ada juga yang disebabkan karena faktor lingkungan. Namun apapun alasannya, perbuatan pidana harus mendapatkan hukumannya setimpal atas perbuatannya, sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Untuk menekan nifat kejahatan, maka salah satu cara menanggulanginya dengan menerapkan hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk menyadari narap pidana dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik, dan pastinya taat kepada hukum. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS memberikan berbagai bentuk bimbingan, seperti pembinaan tentang agama, keterampilan, dan pembinaan kepribadian. Berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bimbingan ini bertujuan agar narap pidana dapat hidup langan baik di dalam masyarakat, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan tidak mengulangi kejahatan. Yuk, semangat menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya Mustakim, terima kasih. Sub indo by broth3rmax